Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kamel tutorial channel yang membahas tentang tutorial aplikasi sosial media, game dan lain lain pada video ini saya akan membahas mengenai cara menggunakan aplikasi ponto ya ini sebuah aplikasi untuk memasang teks pada foto untuk cara menggunakannya kita langsung buka saja aplikasinya kemudian disini ada beberapa pilihan yang bisa digunakan plain image adalah warna atau asli dari font out sendiri kita klik saja di bagian layarnya lalu akan muncul image plain image atau project untuk misalnya gambar image ini ini bisa diambil dari galeri seperti ini lalu kemudian kita upload ke ponto kemudian untuk menambahkan teks kita klik di bagian simbol pensil ini kita klik kemudian kita ketikan tulisan sesuai keinginan kita misalnya angela view misalnya kemudian klik down maka akan terpasang tulisan tersebut ke gambar yang ada di ponto ini untuk mengganti gaya tulisannya klik saja di bagian font disini disini ada cukup banyak gaya tulisan yang bisa digunakan misalnya seperti ini kita tambahin lagi misalnya i love you forever oke misalnya seperti ini i love you forever misalnya kita coba ganti lagi yang lain misalnya yang lebih keren seperti ini nah disini teman-teman bisa mengubah warnanya juga bisa style nah untuk mengubah warnanya teman-teman klik di bagian style dan geser ke sebelah kanan maka akan berubah warnanya kemudian klik down maka warnanya pun akan berubah i love you forever sana teman-teman ya oke bisa dilihat untuk mengubah ukurannya menjadi lebih besar tinggal geser saja tinggal klik saja di bagian size dan geser ke sebelah kanan untuk memperbesar untuk ke sebelah kiri berarti mengecilkan ke kanan berarti membesarkan itu teman-teman ya untuk menyimpannya untuk menyimpan menyimpan gambar yang sudah ditambah teks tersebut klik di bagian tanda panah yang ke bawah ini teman-teman ya yang ada di bagian pojok kanan atas yang ada simbol panah kemudian disini ada dua pilihan ini save sebagai GPIG atau simpan sebagai PNG disini sebenarnya sama aja cuma kadang menurut saya hasil dari PNG ini lebih bagus kita coba satu-satu teman-teman ya oke buat para seller nih udah bikin toko keren kita coba lihat hasilnya di galeri nah disini hasil dari yang kita simpan tadi agak pecah teman-teman ya kalau yang PNG mari kita coba yang lainnya yang satunya lagi yang GPJ kita cek lagi kurang lebih hampir sama teman-teman ya mungkin dari segi kualitas aja mungkin atau ukuran file-nya kalau yang GPIG itu GPG itu ukuran file-nya 998 kilobyte kalau yang GPIG itu hampir lebih dari 2 MB secara ukuran lebih besar yang PNG itu teman-teman ya oke itu saja untuk mengenai cara menggunakan aplikasi foto untuk menambahkan teks pada foto cukup simple dan gampang teman-teman ya jika ingin menggunakan gambar jika ingin menggunakan gambar ini misalnya sudah dihapus discard image kemudian klik layarnya lagi line image disini ada beberapa klik bagian template nah disini bisa dipilih background yang ingin digunakan teman-teman ya nantinya bisa ditambah teks sesuai keinginan misalnya saya contohkan seperti ini oh ini ada beberapa gambar yang gak bisa dipakai secara gratis karena harus dibeli teman-teman oke itu saja mengenai cara menggunakan aplikasi foto jika ada pertanyaan mengenai aplikasi ini silahkan tulis di kolom komentar terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh